Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Saya Dilo senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua. Harapan kami Anda dalam keadaan yang sehat dan bugar. Dan hari ini siapkan hati dan pikiran Anda untuk menerima banyak sekali informasi, edukasi dan wawasan yang baru mengenai kesehatan. Langsung saja kita mulai, ini dia Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Hari ini kita kedatangan seorang pasangan suami istri, Bapak Rituan dan Ibu Siti yang sudah memakai teknologi laser. Bapak Rituan, Ibu Siti, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Wih, luar biasa. Dan di sini sudah ada Mbak Rita dan juga Mbak Mega. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Tadi kita ada nonton satu cuplikan, di mana dunia ini seakan-akan terbalik. Mengejar kekayaan karir, tapi lupakan kesehatan. Bapak Rituan, menurut Anda bagaimana dengan ini? Kesehatan lebih penting daripada untuk pengejaran. Pengejaran itu kalau tanpa sehat, kita tidak bisa menikmati. Ibu Siti, bagaimana pendapat Anda? Kalau pendapat saya, tubuh itu kita harus nyaman ya. Karena kalau tidak nyaman, semuanya kan programnya apapun tidak akan bisa kita nikmati. Jadi sehat itu tetap nomor utama. Mari kita lihat dulu bagaimana perjalanan, terutama untuk Ibu Siti, bagaimana dia mengalami tekanan darah rendah. Ada juga kolesterol tinggi dan osteoarthritis. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia memakai teknologi laser yang dinonton di Go Healthy dan langsung merasakan manfaatnya. Dan sampai sekarang masih tetap memakai bersama suaminya. Mari kita saksikan. Siti Nurhasana. Nunu lahir dari keluarga yang memiliki faktor riwayat diabetes. Sampai beberapa saudaranya juga mengidap gula darah yang tinggi. Saya penderita osteoarthritis. Kolesterol 230 gula darah sampai hampir diambang ya. Diambang limit mau kena lah. Sejak ia menikah pada usia 24 tahun lalu, Nunu mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi jauh lebih sehat. Selain menerapkan pola makan sehat dan rutin berolahraga, Nunu juga rutin menggunakan teknologi laser. Setelah menggunakan teknologi laser ini, tidur menjadi nyaman. Kolesterol saya jadi terkendali. Tensi saya 110, paling tinggi 120, dibawahnya 70 sampai 75. Terus gula darah di bawah ambang ya, maksudnya 100. Paling tinggi 100. Pemirsa inilah contoh yang terbaik dalam satu kutipan di mana tidak pernah berhenti untuk hidup sehat. Nah sebelum kita bincang-bincang, ada baiknya kita main dulu, benar-salah. Pernyataannya adalah, bagus banget nih, bahwa kolesterol tinggi dapat meningkatkan resiko peradangan sendi. Ini benar atau salah? Benar. Ibu Siti benar atau salah? Alasannya kenapa, Pak? Penumpukan kolesterol mungkin pembuluh darah akan tersumbat, sehingga persendian mungkin mendapat saya. Kita tanyakan praktisi kesehatan pernyataan ini benar atau salah? Jadi jawaban dari Ibu Nunu dan Bapak Rituan ini sudah tepat, bahwa yang namanya kolesterol tinggi meningkatkan resiko peradangan sendi adalah pernyataan yang benar. Jadi gini, yang namanya kolesterol tinggi memang tidak secara langsung menimbulkan yang namanya peradangan sendi. Tapi pada faktor-faktor kolesterol tinggi, misalnya pada orang yang mengalami kegemukan. Pada orang kegemukan, itu beban tubuhnya itu tertopang pada kaki. Jadi bisa menyebabkan yang namanya peradangan sendi, contohnya sendi lutut. Tapi tidak semua orang kolesterol tinggi mengalami kegemukan. Jadi kita cari lagi faktor lainnya. Nah, faktor lainnya adalah gangguan metabolisme tubuh. Pada kolesterol yang tinggi, itu dapat menyebabkan rak pembuluh darah. Dan juga kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan gumpalan darah. Hal ini semua membuat yang namanya penyumbatan pembuluh darah. Benar, seperti Pak Rituan tadi katakan. Penyumbatan pembuluh darah ke arah sendi itu terjadi. Aliran darah yang tidak lancar, maka terjadilah. Namanya peradangan sendi. Kolesterol tinggi dapat meningkatkan resiko peradangan sendi. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget. Bapak dan Ibu ini mengalami tekanan darah yang rendah, pemirsa. Tapi apakah dengan menemukan satu teknologi ini, kondisi ini sekarang bagaimana Ibu Siti? Alhamdulillah saya lebih terjaga, lebih stabil. Dan bukan lebih stabil, memang stabil ya setelah memakai teknologi. Ini yang saya bilang bahwa ini usaha saya dan istilahnya bukan tipu-tipu. Bahwa saya memang mengalaminya, manfaatnya luar biasa. Kolesterol saya jadi terkendali. Tensi yang tadinya rendah menjadi stabil. Terus gula darah saya selalu stabil. Karena saya kan menjaga kebetulan ya saya keluarga pabrik gula. Bapak, Ibu, Adek, Kakak semua itu hampir gula semuanya. Jadi saya menjaganya dari situ. Alhamdulillah sekarang sangat terasa banget pokoknya dengan teknologi laser ini. Kualitas tidur bagaimana ini? Soalnya banyak naro sumber kita selalu bilang wah ini saya terbantukan banget tidurnya. Ibu bagaimana? Ya kualitas tidur saya sangat bagus. Awalnya kan tadinya saya sering tensi itu rendah. Terus tidur itu sering pusing. Terus setelah pakai itu alhamdulillah tidur saya berkualitas, sangat nyaman. Terus bangunnya juga tidak pernah berubah. Jadi jam 8 tidur, jam 3.30 saya sudah bangun. Nah memangnya Ibu dulu tekanan darah rendahnya sampai berapa? 90 per 60. Dan sekarang setelah menggunakan teknologi laser, 110 per? 120 paling tinggi per 70. Wah sudah normal ya. Saya terkendali banget. Nah lantas sekarang Bapak Rituan bagaimana? Lihat Ibu perkembangannya setelah menggunakan teknologi laser, apa saja yang dilihat dari kacamata Bapak Rituan? Tentunya sebagai pendamping melihat senang. Ya jadi ikut turut yang tadinya kita ikut pusing, ikut bulat-bulat mundar mandir, dengan adanya semuanya kita dengan normal, ya kita merasa senang. Kita apresiasi dulu ya, saya senang melihat semangatnya Ibu untuk hidup sehat. Pertama yang terlihat sekali adalah penurunan kadar kolesterol. Apakah dulu Ibu sempat minum obat? Pernah. Ya, nah kemudian setelah menggunakan teknologi laser, apakah ada perbaikan konsumsi obat dari dokter? Sama sekali saya tidak pernah minum obat, hampir kurang lebih 4 tahun setengah ya. Jadi setelah ada perbaikan, kemudian disesuaikan lagi dosis obatnya oleh dokter ya Ibu ya? Dan sekarang kemudian tidak mengkonsumsi obat lagi. Sama sekali tidak. Luar biasa pemirsa. Nah ini cara kerjanya adalah, saya ingin sampaikan ini, teknologi laser itu ada 3 warna di situ ya. Ada laser merah, kemudian ada biru, dan ada kuning. Di pembuluh darah, laser merah akan menstimulasi produksi nitrat okset. Nitrat okset adalah suatu zat yang diproduksi oleh pembuluh darah secara alami pemirsa. Namun ketika usia bertambah, ada gangguan kesehatan di pembuluh darah, maka produksi nitrat okset itu akan terganggu. Ketika dia terganggu, maka pembuluh darah itu menjadi kaku. Dan itu akan membuat terjadinya gangguan pada tekanan darah. Nah dengan adanya nitrat okset, pembuluh darah menjadi lebih fleksibel, kemudian juga sirkulasi darah juga menjadi lancar. Kalau kita dengarkan tadi sama-sama bahwa ibu nunuk sempat mengalami tekanan darah yang rendah. Tekanan darah rendah salah satunya disebabkan juga karena tidak masuknya B12 dan asam folat ke dalam tubuhnya ibu dalam jumlah yang cukup. Jadi artinya banyak zazad gizi yang kita asup, tapi tidak sampai ke dalam pembuluh darah kita. Nah itu berdampak pada penurunan tekanan darah. Nah dengan penggunaan teknologi laser yang teratur, maka sirkulasi darah ibu lancar seperti gambar yang kita lihat tadi, maka zat gizi pun sampai ke dalam darah dan ke dalam tubuh, sehingga kemudian terjadi perbaikan pada tekanan darah. Tapi satu pemilu saya yang menarik adalah turunnya kadar kolesterol. Nah kalau kita lihat teknologi laser, dia akan bekerja untuk memecah trombus atau sumbatan, yang disebabkan karena peningkatan kolesterol tadi. Nah ketika kolesterol itu terurai, maka akhirnya turunlah kadar kolesterol di dalam darah. Jadi pemirsa untuk yang memiliki masalah sama dengan ibu nunu, yang kadar kolesterolnya tinggi, atau yang tekanan darahnya tidak bagus, bisa rendah, bisa tinggi, gunakan teknologi laser secara teratur. Teknologi laser ini sudah didesain khusus, titik-titik dari lasernya itu disesuaikan dengan titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kiri. Jadi saat laser menyinari, itu dinamakan laser puncture. Titik-titik akupuntur ini antara lain titik heart atau jantung, HT4, 5, 6, dan 7. Titik PC, perikard, itu adalah titik 6 dan PC7. Dan titik lung, LU7, 8, dan 9. Saat laser merah menstimulus titik akupuntur di pergelangan tangan, akan mengurus kesehatan jantung dan paru. Teknologi laser ini ikut membantu dalam menstabilkan tekanan darah yang tinggi dinormalkan, yang rendah dinormalkan juga. Dengan menggunakan teknologi laser, juga akan membuat badan kita fit. Jadi di tubuh kita itu ada sel-sel tubuh, namanya mitokondria. Mitokondria itu dengan teknologi laser, akan menjadi lebih aktif lagi dalam mengubah gula dalam darah, kolesterol dalam darah, dijadikan energi. Energi tersebut dalam bentuk ATP. Dan juga ATP ini membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi dengan menggunakan teknologi laser, tekanan darah Anda terkendali, dan juga badannya fit. Jadi pemirsa yang memiliki riwayat diabetes melitus dari orang tua misalnya, atau genetiknya, dan kemudian memiliki riwayat kadar kolesterol tinggi, atau tekanan darah tinggi, atau sebaliknya rendah, gunakan teknologi laser secara teratur, karena dengan penggunaan teknologi laser, bisa membuat kualitas darah menjadi baik, pembuluh darah juga makin baik. Dan kalau kualitas darah itu baik, pembuluh darah baik, tentu saja kualitas kehidupan seseorang akan menjadi lebih baik juga. Teknologi laser ini namanya adalah dokter laser atau ekylaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya, semua sudah disesuaikan, sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapannya, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Mengapa harus dari Gogomol? Karena ada layanan konsultasi kesehatan. Anda juga bisa mengikuti konsultasi gisi dan juga webinar dari para praktisi kesehatan. Anda juga bisa dilayani, dibantu dengan tim call center dan teknisi berpengalaman. Garansi spare part nggak cuma 6 bulan, tapi 1 tahun. Dan juga biaya servisnya juga gratis. Ingat, produk dokter laser atau eculaser yang resmi hanya bisa didapatkan melalui 3 cara. Pertama, itu call center. Kedua, kunjungan langsung ke showroom Gogomol atau melalui marketplace akun resmi Gogomol Official Store. Jadi, pemirsa pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau eculaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Gogelty Didukung oleh Pemirsa kembali lagi di Gogelty, cara tepat hidup sehat. Pemirsa bagaimana? Tadi segmen pertama kita sudah memperlihatkan banyak sekali penjelasan tentang teknologi laser. Teknologi yang memang dirancang khusus untuk kualitas darah Anda yang lebih baik dan juga membantu kehidupan kita lebih optimal. Di sini sudah ada Bapak Ritwan, Ibu Siti, atau Ibu Nunu panggilannya. Mereka bercerita bagaimana kondisi mereka, terutama tadi hipotensinya menjadi normal, kolesterolnya menjadi normal juga, dan juga ini membuat mereka kualitas hidupnya menjadi jauh lebih baik. Saya mau tanya bagaimana teknologi laser ini berguna dan manfaatnya apa saja untuk kehidupan Bapak Ritwan? Sampai saat ini kita menggunakan teknologi laser, ada kondisi berdasar hasil-hasil lab, sampai saat ini alhamdulillah normal semuanya. Normal semua, Pak? Saya mau cek dulu, Pak. Kolesterol normal, Pak? Normal. Asam urat normal, Pak? Normal. Gula darah normal, Pak? Normal. Tensi normal, Pak? Normal. Kayak anak muda, Pak. Iya. Usia Bapak berapa, Pak? Usia Pak Ritwan berapa? Sekarang mau jalan 66. Wow, lansia sudah, tapi semua hasil-hasil laboratoriumnya normal. Hebat loh, sebelumnya Pak Ritwan juga nggak pernah tinggi kan ya? Nggak, nggak pernah. Nah, ini buat preventif. Jadi pemirsa memang penggunaan teknologi laser itu bisa untuk mencegah terjadinya gangguan metabolik. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Ritwan. Dan hari ini di usia 66 tahun, usia lansia loh ya, semua indikator-indikator metaboliknya dalam kondisi yang bagus, yang terjaga. Kita kasih tepuk tangan dulu ya, luar biasa. Pak Ritwan, melakukan apa saja nih? Selain menggunakan teknologi laser, pastinya dibarengi pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehatnya ini seperti apa, Pak Ritwan? Saya kebiasaan, kalau subuh kita jalan minimal 5 kilo, kemudian kita aktivitas tenis, kadang-kadang kita badminton, itu jarang-jarang, tapi yang jelas seminggu 3 kali itu kita tenis. Bagaimana Ibu Nunu sekarang menjaga kondisi kesehatannya, selain menggunakan teknologi laser ribu? Saya menjaga pola hidup sehat, makanan yang bergizi yang jelas, tidak mengandung kolesterol ya, untuk tidak menunjang kolesterol tinggi. Terus pola hidup sehat, positive thinking. Pokoknya pola hidup sehat, makanan sehat, di keluarga juga hampir kami sekeluarga itu sangat jarang makan goreng-gorengan. Kita Go Healthy akan berikan Anda tambahan informasi. Ini dia. Taukah Anda pola makan untuk berat badan berlebih? Barita, tolong dibantu. Jadi pemirsa kita bahas ini, karena tadi kita membahas kasus tentang masalah di persendian. Persendian itu memang tidak boleh terbebani dengan berat badan yang berlebih. Oleh karena itu pemirsa perlu tahu, bagaimana pola makan yang menjaga agar berat badan itu tidak berlebih, tidak membebani persendian. Prinsipnya adalah pemirsa tentu defisit kalori. Jadi kalau yang kita asup itu kalorinya lebih rendah dari yang kita butuhkan, tentu berat badan kita akan bisa terkontrol terus. Pertama yang kita lakukan untuk defisit kalori adalah reduksi gula. Itu yang nomor satu. Gula itu sendiri satu sendok saja, itu kalorinya bisa 50 kilokalori loh ya. Jadi kalau misalnya bikin satu gelas minum, lalu dikasih dua sendok makan gula pasir, sudah mencapai 100 kilokalori. Jadi ketika kita turunkan menjadi satu sendok gula pasir, kemudian kita turunkan lagi, buat minuman tanpa gula, kita sudah mendefisitkan lebih dari 100 kilokalori. Jadi berat badan kita bisa terkontrol karena kalorinya defisit. Nah pemirsa, cara yang kedua adalah kita kurangi jumlah nasi putih. 100 gram nasi putih atau satu porsi nasi putih, keandungan kalorinya bisa mencapai 175 kilokalori. Dan bisa kita substitusi juga dengan makanan pokok yang kalorinya lebih rendah, tapi mengandung mikronutrien yang tinggi seperti kentang, jagung, dan ubi. Nah yang ketiga ada nih yang sudah dilakukan oleh Bu Nunu ya, sudah menghindari goreng-gorengan. Jadi ubah tuh makanan yang digoreng, yang dibakar, santan kental, kita modifikasi menjadi teknik pengolahan dengan cara dipepes, dikukus, direbus yang penggunaan minyaknya lebih sedikit. Karena satu sendok teh minyak aja sudah mengandung 50 kilokalori. Kalau pakainya goreng, santan, dan lain sebagainya, betapa banyak minyak yang masuk dan itu menghasilkan kalori yang tinggi. Namun demikian pemirsa, banyak orang yang sudah melakukan defisit kalori seperti ini, tapi kadang-kadang mengeluh bahwa kenapa berat badan saya tidak kunjung turun. Nah saya berikan satu tips lagi, lakukan pembatasan kalori ini dengan rutin menggunakan teknologi laser. Karena kalau kita menggunakan teknologi laser, sirkulasi darah kita lancar, dia lebih sensitif terhadap perubahan-perubahan pola makan yang kita lakukan, perubahan pada diet yang kita lakukan. Jadi tunggu apalagi pemirsa, jika berat badannya berlebih, terapkan tips tadi dan gunakan teknologi laser sebagai penyempurna dari program untuk penurunan berat badan berlebihnya Anda. Nah disini saya ingin tanya bagaimana Ibu Nunu, ini penggunaan teknologi lasernya, satu hari berapa kali dipakai? Dua kali. Di waktu apa aja? Pagi setelah sholat subuh, dan malam setelah sholat maghrib. Satu jam saya pakai. Pagi hari dipakai, rasanya apa sepanjang harinya Ibu? Jadi seperti, mohon maaf, apa sih tubuhnya seperti dicas lah ya. Kayak dicas kita. Diisi ulang gitu ya? Seperti itu. Jadi nggak pusing, nggak cepat capek. Waktu di malam hari dipakai, tidurnya bagaimana Ibu? Nyenyak, sangat nyenyak. Mbak Rita, tadi kan Ibu Siti bilang, waktu saya pakai pagi hari, ini enak banget nih, berasa segar. Malam hari enak tidurnya. Bagaimana menjelaskannya secara ilmiah Mbak Rita? Jadi teknologi laser itu digunakan oleh Ibu Nunu, tadi dua kali sehari. Ada pagi dan kemudian ada malam hari, begitu ya. Dan dia akan memberikan manfaat yang saling melengkapi satu sama lain. Ketika kita gunakan di pagi dan siang hari, teknologi laser itu akan menstimulasi produksi hormon serotonin, hormon produktivitas. Karena ketika serotonin itu banyak di dalam tubuh kita, kita menjadi punya tenaga, menjadi berenergi, bisa melakukan banyak kegiatan dengan baik. Tetapi pemisah, ketika kita gunakan di malam hari, atau sore hari ya, maka tubuh kita akan mengeluarkan hormon yang berbeda. Yang distimulasinya adalah produksi hormon melatonin, hormon relaksasi, hormon istirahat. Karena kehadiran melatonin membuat tubuh kita menjadi lebih relaksasi, lebih mudah tidur, dan bisa mendapatkan tidur yang deep atau tidur yang dalam. Semuanya sudah dirasakan oleh Pak Ridwan dan Ibu Nunu. Untuk hidup sehat, yang kita lakukan adalah terapkan gaya hidup sehat. Mulai dari pengaturan pola makan, pola tidur, manajemen stres, pola eksersis, dan kita sempurnakan dengan penggunaan teknologi laser untuk mendapatkan kualitas hidup yang paling optimal. Teknologi laser ini juga ada ekstensinya yang sudah dipakai oleh Ibu Nunu. Ekstensi ini dipakai juga di rongga hidung. Ibu Nunu pakai teknologi namanya intranasal. Pakai. Nah, rasanya bagaimana waktu memakai intranasal ini, Ibu? Rasanya seperti, mohon maaf, otak itu seperti kayak bersih gitu. Rasanya plong gitu ke kepala. Bapak Ridwan juga pakai intranasalnya, Pak? Pakai karena saya mungkin seperti ada apa ya, tersumbat ya. Pakai sinus gitu Pak. Jadi biasanya pakai saya semprotan hidung, dikasihnya, saya coba pakai intranasal. Ya, sampai saat ini ya terbantu. Ya, jadi benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Nunu dan Pak Ridwan tadi ya, aliran darah ke kepalanya itu enak. Jadi lebih apa? Lebih plong rasanya. Lebih plong, ya lebih aman. Jadi yang namanya pembuluh darah di hidung itu kecil-kecil dan sangat halus terhubung langsung dengan pembuluh darah di otak. Jadi dengan menggunakan teknologi laser intranasal masuknya melalui rongga hidung. Saat laser merah menyinari pembuluh darah di hidung, maka dinding endotel pembuluh darah di hidung akan lebih aktif lagi memproduksi zat yang namanya nitrit okside. Dapat membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang ada di kepala. Teknologi laser intranasal ini efektif dalam membantu pencegahan proses terjadinya serangan struk dan serangan struk berulang. dan juga yang namanya sakit kepala berat, demensia, vertigo, sinusitis, itu dapat terbantu. Selain itu, dapat membuat aliran darah ke wajah lebih cerah. Tampak lebih cerah karena aliran darahnya lancar sampai dengan ke wajah. Jadi mulai sekarang kita gunakan teknologi laser yang dipergelangan tangan dan juga laser intranasal berbarengan dua kali sehari lebih efektif untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Karena apa? Karena kesehatan darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Kita lihat bagaimana bukti dari penggunaan teknologi laser ini sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser untuk kehidupan Ibu Siti atau Ibu Nunu. Mari kita lihat sama-sama ini rapor kesehatannya. Jadi tekanan darahnya sering tercatat. Ini rendah ya 90 per 60. Badan kerap muda lelah dan tidur sangat terganggu. Kada kolesterol sempat tinggi 230 angkanya dan punya faktor iwat diabetes dari keluarga. Tapi setelah menggunakan teknologi laser ini ini yang terjadi. Tekanan darah menjadi stabil. Itu kata kuncinya. Stabil. Di sekitar 120 per 70 angkanya. Bagus banget pertahankan ya Ibu Nunu. Kolesterol sudah kembali normal. Kadar gula darah terkendali di sekitar 100 angkanya. Bagus banget. Badan terasa lebih bugar dan tidur menjadi lebih berkualitas. Mantap! Kira-kira Ibu Siti atau Ibu Nunu ini apa pesannya kepada Ibu-Ibu di rumah atau generasi muda? Apa yang harus mereka lakukan supaya setidaknya mencapai kondisi yang paling optimal dalam kesehatan mereka? Pelihara kesehatan nomor satu ya. Pola makan, pola hidup sehat, jangan melihat harga atau gimana teknologi laser itu memang sangat bagus karena saya sudah merasakan sangat manfaat yang baik. Positive thinking, kemudian menularkan kebaikan untuk kesehatan. Bahwa sehat itu bukan sehat mahal ya. Tapi memang mencegahnya. yang harus kita lakukan itu meskipun mahal atau meskipun bagaimana kita harus kejar. Itu aja. Terima kasih. Pemirsa inilah saatnya. Ayo kita bisa mencapai hidup sehat dan hidup sehat ini patut untuk diperjuangkan semuanya untuk kebaikan kita masing-masing. Kuncinya namanya teknologi laser ini adalah dokter laser atau eculaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah kesehatan yang membantu banyak sekali meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari dokter laser ini seharinya 2 kali durasinya 15 sampai 60 menit bisa bantu kendalikan banyak hal diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal dan lain-lain. Mari segera dapatkan dokter laser atau eculaser dengan menghubungi nomor yang terhad di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ingat pemirsa produk dokter laser atau eculaser yang resmi hanya bisa didapatkan melalui 3 cara. Pertama adalah melalui call center yang kedua adalah kunjungan langsung ke showroom Gogomol yang ketiga melalui marketplace akun resmi Gogomol official store. Segera take action sekarang juga atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.